Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Akan membahas Tema 5 Subtema 4 Cuaca, Iklim, dan Musim Pembelajaran 1 Cuaca adalah Gejala alam yang terjadi Dalam waktu singkat Dan mengalami perubahan Iklim adalah Namanya keadaan cuaca Di suatu daerah tertentu Iklim menyebabkan Adanya musim Iklim dipengaruhi letak suatu negara Di bumi Oleh karena itu beberapa negara Memiliki musim yang berbeda Musim adalah Pembagian waktu dalam setahun Yang ditentukan oleh Adanya perubahan cuaca Indonesia Terletak di garis Katulistiwa atau Ekuator Iklim di Indonesia disebut Iklim tropis Dan memiliki Dua musim Musim hujan terjadi Pada bulan Oktober Sampai Februari Musim kemarau terjadi Pada bulan Maret Sampai September Peralihan dari musim kemarau Ke musim hujan disebut Pancaroba Badan yang mengurusi Tentang cuaca dan iklim Adalah BMKG Perhatikan gambar Contoh dari musim kemarau Gambar contoh pada musim hujan Mencari informasi yang dapat dalam bacaan 1. Cuaca Cuaca merupakan suatu gejala alam 2. Iklim adalah Lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu 3. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi Materi yang kedua Yaitu tentang pengurangan pecahan Pengurangan pecahan ada dua Yaitu 1. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama 2. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama Pada pembelajaran kali ini Yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama Contoh 6 per 7 dikurangi 3 per 7 Sama dengan 6 dikurangi 3 per 7 Sama dengan 3 per 7 9 per 10 Dikurangi 5 per 10 Sama dengan 9 dikurangi 5 per 10 Sama dengan 4 per 10 Contoh soal cerita Edo membagi kain menjadi 3 bagian Edo membagi kain menjadi 3 bagian Bagian pertama untuk Siti Berapa sisa bagian kain Edo 3 per 3 Dikurangi 1 per 3 Sama dengan 2 per 3 Contoh yang kedua Edo membagi kain menjadi 4 bagian Bagian pertama dan kedua untuk Benny dan Udin Berapa sisa bagian kain Edo 4 per 4 Dikurangi 2 per 4 Sama dengan 4 dikurangi 2 per 4 Sama dengan 2 per 4 Materi yang ketiga Membuat karya 3 dimensi Karya seni rupa 3 dimensi Adalah Suatu karya seni yang mempunyai Panjang Lebar Dan tinggi Contoh Guci Yang kedua Patung Yang ketiga Asbak Perhatikan Contoh gambar berikut ini Membuat karya seni rupa 3 dimensi Dari kain yang berisi susunan bangun datar Yaitu persegi 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 panjang Sekitiga Dan lingkaran Langkah-langkah menjahit kain dengan teknik feston 1. Tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama 2. Perhatikan posisi jarum pada kain Tusukkan jarum sesuai gambar 3. Menjahit feston ke seluruh pinggiran potongan kain 4. Menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama Sekian dulu pembelajaran pada kesempatan ini Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua Tetap semangat Semangat untuk belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!